Pembesar beberapa peristiwa kriminalitas mewarnai DKI Jakarta pada awal bulan November ini. Di antaranya pencurian besi penutup saluran air, perampokan kotak amal hingga diringkusnya tiga pelaku begal sadis. Enam pemuda bersepeda motor melakukan aksi pencurian besi penutup saluran air yang terpasang di depan kantor jasa pengiriman barang di Jalan Rawak Kuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dengan mudahnya dua orang pelaku mengangkat besi dan memindahkannya ke sepeda motor yang disaksikan empat rekan pelaku lainnya. Di tempat terpisah, sekelompok geng motor dengan membawa senjata tajam merampok dan melakukan penyerangan kepada karyawan setiap motor di Jalan TBC Matupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Uang jutaan rupiah yang berada di kotak amal digasak dan dua orang karyawan cucian motor terluka akibat terkena sabetan celurit para pelaku. Sementara itu, kepolisian sektor Cakung berhasil meringkus tiga pelaku begel sadis yang melancarkan aksinya di sebuah halto di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku tegam membacok korban hingga tewas hanya demi menggasak telepon genggam. Ironisnya, para pelaku masih berusia belasan tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan, E-News melaporkan.